Honorer antre berjam-jam saat verifikasi berkas, begini penjelasan Kepala BKPSDM Raja Ampat. Panitia seleksi penjaringan calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, Pemerintah Kabupaten, Pemkap. Raja Ampat melakukan verifikasi berkas bagi honorer. Verifikasi pemberkasan itu dilakukan di Gedung Pari Convention Center, PCC, di Waisae, Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Pantauan Tribun Sorong.com tampak ribuan honorer saling berdesakan untuk melakukan verifikasi berkas. Ia pun menyebutkan verifikasi dan validasi data para honorer tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan satu persatu. Menurutnya, hal ini menyangkut data pribadi setiap honorer yang melakukan pemberkasan. Panitia seleksi penerimaan CPNS dan PPPK telah menyiapkan sebanyak 20 petugas operator untuk melakukan verifikasi berkas. Kata Nyoman Saribuan, dari 20 operator yang ada telah dibagi dua operator menangani satu OPD di mana para honorer pernah bekerja. Artinya, setiap honorer mendaftar sesuai dengan OPD masing-masing. Berdasarkan data, lanjutnya, ada 2.100 lebih honorer yang sedang mengantre untuk melakukan verifikasi dan validasi berkas pengangkatan CPNS dan PPPK di Pemkap Raja Ampat. Kami memastikan seluruh honorer yang masih mengantre akan dilayani sampai selesai sesuai data yang dimiliki oleh Panitia Seleksi, ucapnya.